Ini belum tuntas juga Belum tuntas juga? Iya Dia cuma bilang dia yang pertama suruh nembak Dia sekali aja nembak Tiga kali kayaknya Bang Isurna Dia tiga kali Iya Itu peluru ada lima kan yang ditebakan Walaupun ada tujuh lobak Di tubuh korban Baik tapi sejauh yang Pak Muradudin itu interview kliennya itu Dia tahu gak apa motif penembakan itu? Sama sekali belum dia buka itu hari Bang Tapi Pak Muradudin udah tanya dia Udah nanya-nanya cuma dia bilang ada peristiwa yang dari Magelang Itu aja dia sampaikan gitu Dia tidak bilang itu pelecehan Atau malah lebih dari pelecehan Belum dia bilang Bang Belum Baik Pak Muradudin Sekarang saya kasih Pegacara dari keluarga Jonsot penjahitan Ya Pak Karni Apalagi kebohongan yang belum tersikap ini Yang pertama tentu Saya Menghormati Menaruh rasa hormat Dan apresiasi Pada Pak Sikit Pak General Sikit Pak Kapolri Dan juga kepada tim khusus Atas perkembangan Penanganan kasus Pembunuhan Karena laporan kami adalah Pembunuhan berencana Pembunuhan dan Penganian berat Jadi saya Konsisten dengan laporan kami Sampai nanti Pengadilan Dan seluruh proses ini Berjalan Untuk kami Menaruh rasa hormat Dan Saya Bergembira dan optimis Karena kekompakan mulai terlihat Walaupun Kita mengalami beban yang sangat berat Saya kira ini bukan cuma beban institusi kepolisian Tapi saya pernah mengatakan bahwa ini Pertaruhannya adalah soal penegakan hukum Di dalamnya ada marwah kepolisian di situ Yang terus-menerus kita perjuangkan dan kita bangun Dan di ujung ada pertaruhan Soal proses peradilan Nah dalam rangka kita menjaga Dan memperjuangkan marwah kepolisian ini Maka saya mau Menggunakan apa yang dikemukakan oleh Pak Sigit Soal presisi ini Terutama yang menyangkut keadilan Supaya kita Semua menjadi jelas Duduk persoalannya Dan kita bisa mendapatkan Transparansi kebenaran dan keadilan Serta fairness Dalam urusan ini Saya mohon waktu Pak Karni Jadi kalau saya mau langsung Supaya karena waktunya tidak banyak Saya mau bicara Dalam rangka persoalan yang kita hadapi ini Ada tiga Kasus besar Yang harus kita ungkap Yang harus kita ungkap Dan kita harus bersama-sama Dan tidak bisa kita biarkan polisi ini sendiri Apalagi kalau kita biarkan Kapolri ini sendiri Bersama dengan Menko Polukam dan Presiden kita Karena taruhannya ini negara Ada tiga Pak Karni Yang dua sedang jalan Yang satu ini belum Padahal ini concern kita Saya mau mulai Pak Karni Yang pertama adalah Peristiwa tanggal 8 Juli Yang kami laporkan Pada tanggal 18 Soal Pembunuhan berencana Pembunuhan Dan penganiayaan berat Jungto Pasal 55 Dan Pasal 56 Walaupun laporan kami Sebenarnya bukan hanya satu Tapi yang diterima Hanya satu itu Karena buktinya Sesuai dengan persyaratan Itu yang bisa kami penuhi Sebenarnya ada laporan Soal pencurian Handphone Dan juga ada pertasan Yang kedua Juga ini menjadi penting Ya Karena korbannya Bukan hanya Brigadir Joshua Tapi seluruh rakyat Dan merusak semua Sendi-sendi yang kita perjuangkan Pak Karni Yaitu Tindak pidana Hoax Yang dilakukan pada tanggal 11 Hoax ini terkonfirmasi Dengan penjelasan Kapolri Ya Hoax Saya tegas Kalau mau ngomong pasal Ya tentu Biasanya pasal 28 Dan pasal 45 ITA Hoax ini ternyata Bukan hanya melalui Media sosial Tapi institusi ini Terlibat Mengumumkan Bahkan berlapis-lapis Mulai dari Kapolresnya Haro Penmasnya Ya Dan yang lebih menyedihkan saya Adalah Keterlibatan Dari Penasehat Kapolri Yang sudah disebutkan Dimana-mana oleh media Ya Pak Fahmi Dua Penasehat itu sudah bicara Dan mengundurkan diri Tapi kerusakan yang dia ciptakan Luar biasa Pak Karni Dan saya kira Pak Karni dan saya Dan teman-teman lain Forum Pemret Teman-teman aktivis Yang ingin memperjuangkan Bagaimana Supaya ITE ini tidak Menyasar dan Mengorbankan Banyak orang Sekarang justru Seluruh rakyat Indonesia Yang menonton Dan mendengar Peristiwa ini Terkena Hoax Terkena Hoax Saya ulangi lagi Ini Peristiwa besar Yang korbannya Banyak sekali Memang Tidak berdarah-darah Tapi kerusakannya Sangat luar biasa Pak Karni Jadi kita harus konsolidasi Menyelesaikan ini Dan tidak bisa Hanya pengunduran diri Nanti saya akan Bicara soal bagaimana Menyelesaikan ini Nah yang ketiga adalah Obstruction of justice Bagaimana Barang-barang bukti ini Dirusak dan hilang Bagaimana Olah TKP itu Ancur-ancuran Dan spekulasi Sekarang muncul Dimana-mana Karena banyak orang Mulai Menekan Mencoba bertanya-tanya Terus menerus Soal motif Tiga ini Sangat mempertaruhkan Institusi Polri Dan bisa merusak Citra dan marwahnya Yang terus menerus Kita bangun Dan Proses ini tentu Akan berakibat Fatal Terhadap proses Penegakan hukum Dan terakhir nanti Di pengadilan Pak Karni bisa bayangkan Seperti diskusi-diskusi Kita yang lalu Bagaimana Ada kelompok-kelompok Orang-orang pintar Bahkan Polisinya Polisi Ya Saya mau mengutip Dewanya Polisi Justru melakukan Justru melakukan Tindak pidana Yang menghancurkan Institusi Kewibawaan Proses penegakan Hukum kita Dan negara ini Karena itu Pak Karni Tentu Sebagai orang Yang diberikan Mandat Dan kuasa Dan sebagai Pelapor Saya harus Menjelaskan Perjalanan ini Sampai selesai Sampai berkas perkara ini Dibawa ke pengadilan Dan disitu Hati saya sedih Sebagai orang Yang berpengalaman Menangani Kasus pidana Dan terus Mengawalnya Agar masyarakat Mendapatkan Keadilan Fairness Pengadilan kita Juga berdiri Tegak Sekarang Mulai juga Dipertaruhkan Karena itu Saya tidak mau Goyang ke kiri Ke kanan Saya harus berkonsentrasi Terhadap penyelesaian Berkas ini Dimana barang buktinya Hilang Olah TKP Hancur-hancuran Dan lain sebagainya Nah Karena Rekan saya tadi Sudah Ngomong soal Oh Selain laporan kami Mulai terkuat Ternyata sekarang Mulai juga dibicarakan TKP ada di Magelang Saya ulangi lagi TKP ada di Magelang Ya Jadi Jangan Hoax yang satu Ditutupi juga Dengan hoax yang lain Tadi kan Bang Kani Bicara soal bagaimana Teknik Berbohong Terus menerus Dan mencoba Meng-covernya Dengan bahan-bahan yang bagus Ya Rakyat sudah jadi korban Hoax Proses penegakan hukum ini Sudah jadi korban Karena olah TKP Diancurkan oleh orang-orang Yang terdidik Untuk mengolah TKP Yang terdidik Bagaimana Mengamankan Dan mengolah Barang bukti Yang paling menyedihkan Dan menakutkan kita Saya kira Senjata Pestol Yang telah dipakai Untuk membunuh Di hadapan kita semua Ini sangat mengerikan Maka menurut saya Yang kedua Tugas kita yang berat Dan saya minta Saya tidak sendirian Pak Kani adalah Teman saya Dan juga kita Sama-sama berjuang Dengan teman-teman yang lain Ya Orang Teman-teman media Dan juga Medsos Ya Jangan dibiarkan Hoax ini Apalagi sudah dilakukan Oleh institusi kepolisian Yang harusnya kita percaya Justru menyebarkan Dan memproduksi Hoax Hentikan ini semua Saya mau mengingatkan Kepada masyarakat Dan teman-teman semua Yang mengambil keuntungan Baik secara ekonomi Maupun secara politik Kami Sebagai penasehat hukum keluarga Pernah mensomasi Dan mengingatkan Kepada semua pihak Agar jangan mengulangi lagi Hoax-hoax Soal Tembak Menembak Karena itu saya minta Institusi ini Pak Kapolri Bukan hanya menjelaskan Seperti kemarin Tapi bagaimana Memperbaiki Hoax ini Ada restoratif justice Tapi saya minta Jangan diulangi lagi Oleh pejabat-pejabat Di negara ini Yang kita berikan mandat Seolah-olah Sudah selesai Kalau dia mengundurkan diri Padahal kerusakannya Sudah sangat luar biasa Jangan mau Minta pertanggung jawabannya Termasuk Pertanggung jawaban hukum Itu harus kita perjuangkan Tidak akan bisa datang dari langit Pak Karni Kita berjuang lama Untuk soal kebebasan pers Soal hak atas informasi Kebebasan mengeluarkan pendapat Bukan begini caranya Dirusak begitu saja Ya Nah Tentu Kalau ini tidak ditindaklanjuti Pak Karni Saya kira saya akan Merapatkan barisan Masa iya sih Harus keluar hashtag Bongkar hoax Hah Tapi kalau tidak didengar Apa boleh buat Karena ini sekarang Trendnya sudah seperti itu Yang ketiga Tentu saya akan konsolidasi juga Terhadap tim Pengacara Dan juga teman-teman pengacara lain Yang sedang berjuang bersama-sama Agar proses penegakan hukum ini Tidak disabotase dan dibajak Oleh orang-orang yang diberikan mandat Dan memiliki banyak uang Banyak jaringan Wajahnya manis semua Ada yang wajahnya penasehat Kapolri ada yang wajahnya Media sosial ada yang wajahnya Pengacara ada yang wajahnya Orang-orang tertentu Toko-toko tertentu Yang membiarkan Dan sepertinya memberikan tempat Pada obstruction Of justice Ingat Kita semua harus bertanggung jawab Negara ini bukan cuma punya saya sendiri Kita semua pemilik negara ini Jadi ini sekali lagi saya ulangi Taruhannya adalah negara ini Karena itu mari kita semua Berpartisipasi dengan rendah hati Tentu saya mohon maaf Saya harus bicara terus terang Dan terbuka disini Supaya jelas Kita mau melakukan apa Dan kemana Karena tidak bisa lagi kita ngomong Hukum Normatif Ini begini Itu begitu Komitmen begini Diulangi lagi Komitmen satu dengan komitmen yang lain Dan saya mengerti Tidak bisa hanya Langsung potong leher Tapi hukum harus ditegakkan Dan institusi ini Sebagaimana komitmen Kapolri Harus bertindak Untuk memotong kepala Apabila seluruh ekornya juga sudah busuk Dan menjadi pelaku Obstruction of justice Jadi Pak Karni Saya mohon maaf Dan kita semua Secara Hati murani Ya Harus mergan dengan tangan Agar semua ini bisa kita perbaiki Saya tahu Bahwa ini tidak bisa Hanya kita selesaikan lewat jalur hukum Hukum acara Seolah-olah kalau ini sudah berkasnya selesai Dibawa ke pengadilan Selesai semua Justru ini bisa menimbulkan persoalan-persoalan Yang menyebabkan negara ini bisa terpuruk Dan kehilangan legitimasinya Mari kita rapatkan Hai seluruh saudara-saudaraku Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Atas dukungan Ya Semua Kita lanjutkan perjuangan ini Demi tujuan kita mendirikan negara ini Dan konstitusi kita Serta Pancasila Terima kasih Pak Karni Tadi Anda menyebut TKP di Bagelang Betarakan dari keterampak Peraduan itu TKP di Duretiga itu Bukan di Bagelang Terima kasih selamat menikmati